musik 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 din, hiburan Bali enak kali ya? enak banget itu, ma iya, pas lebaran udah dapet duit segala macem gua kesorong, dar! gua pasti yakin dah, tempatnya ga ada yang jong Bali gitu loh tapi harus kemana yang enak ini? nah, aku setuju banget tuh kalo misalnya dibilang Bali itu tempatnya ga ada yang jong karena Bali tuh emang jadi magnet dan surganya para wisatawan traveler yang suka kesana kalo udah mau ke Bali, kesana selari pasti ketagihan bener orang-orang negeri datang ke Bali? iya banget, makanya yang belum ke Bali kalo ada rezeki harus belum ke Bali nah mas Bruno kalo kesana emang wajib banget sih jaga peraturan disana kayak ucapan tingkah laku, perilaku karena kan tempat-tempat di Bali banyak yang sakral nah itu dia yang bikin kita kita harus menghormati kepercayaan mereka gitu ya kalau gitu kan bener dari istilahnya loh dimana dimana kita tinggalkan kita tinggalkan kalo kita dimana berangkat jaga singkat, jaga ucapan menghormati tradisi dan juga budaya yang ada disana iya pinter banget juga kayak Mario Bro bukan tempat yang terjadi bukan tempat yang tersinggoy iya ada penggantinya disini nih mas Bruno kan kalo mau ke Bali tuh harus ada itinerarynya dulu karena harus ada tujuannya biar gak bingung mau kemana ujung-ujungnya di Villa doang kan iya, taunya Tanah Kelor PENAU nih mas Bruno kalo misalnya ke Badung udah pernah belum Badung ke Bali coba dari kesana, aku kasih saran itu yang pertama mas Bruno harus datengin adalah pantai gunung payungnya, bagus banget maksudnya gunung apa sih gunung payungnya? enggak gak kayak gitu, jadi di bibir pantai si pantai gunung payung ini gak jauh itu tuh ada pura, namanya pura dan kayangan gunung payung jadilah si pantai ini dinamain seperti pura yang itu, gitu terus tau gak pemandangannya tuh keren banget, airnya tuh jernih, pasir pantainya lembut terus di belakang-belakangnya tuh air tebing yang tinggi, spektakuler, wah intinya fasilitasnya gimana? terus gimana? gak bisa ngapain aja? kalau untuk fasilitas jangan ditanya, karena udah ya kan bener ya barusan? oh iya sih maksudnya tuh keren banget, saking kerennya tuh gak usah ditanya lagi gitu oh gitu kalau misalnya untuk fasilitas tuh disana ada toilet, udah ada parkir, udah ada terus udah ada layanan shuttle bus, jadi tuh mempermudah para wisatawan yang mau turun ke bawah pantai yang cukup bayar 10 ribu aja kalo mas Bruno mau sekelas Bali, murah banget kan? iya, shuttle bus-nya tuh kayak mempermudah banget makanya cobain di Pesono harus nih, harga tiket masuknya berapa? 4 ribu aja ya, hubung di Bali 4 ribu murah banget kan? tapi kalo misalnya mas Bruno mau cobain lagi, main Kano juga bisa atau mau selancar juga bisa kalo misalnya mau main Kano, itu per jamnya itu dikenain 50 ribu tapi kalo misalnya mau melangun sama hidup yang gini-gini aja juga dapat aku juga terserah atau di juhat di bocah tapi enak gue ya, maksudnya akhir setelah lu sih jadi lebih muda juga iya, bener-bener gak capek jadinya pengen jadi juhat main Kano disana dibakainnya bener, harus cobain kalo Air Terjunnya di Badu ada gak? ada, namanya Air Terjun Nung Nung ya? itu pacar di Bang Manra oh bener-bener jadi di Air Terjun Nung Nung ini adalah salah satu Air Terjun yang masuk ke daftar salah satu Air Terjun tertinggi di Bali karena tingginya itu mencapai 50 meter terus Air Terjun ini tuh punya pepohonan yang rendeng banget terus si debit airnya ini tuh derus banget makanya gak disaranin buat langsung berenang di bawah derusnya Air Terjun itu itu bahaya ya? iya, bahaya jadi Mas Bruno itu bisa cari tempat-tempat yang dangkal buat berendem atau buat main BCK gitu Air Terjun banget nih Air Terjun banget kagak, kan biasanya gini ya ada di Air Terjun itu karena ada waktu tertentu ya kan? nah, kira-kira kapan bagus itu kalo Air Terjun yang di Badu? kalo misalnya mau kesana tuh disaranin kalo emang mau sepi ya karena kan itu Air Terjun bagus banget jadi banyak pesatawan yang mau datang kesana nah, Mas Bruno itu datangnya pagi hari biar sepi, biar udara itu masih kerasa, adem terus bisa kayak privasi aja gak sih? kayak seluar tempat gue pribadi nih terus pagi jadinya ini kalau Air Terjun jadi gue harus nanya lo aksesnya bagaimana? darah ketika ada maksudnya apa Dwi? nah, kalo aksesnya sendiri ini emang harus memerlukan stamina yang kuat kuat banget tuh tau gak kenapa? karena harus turunin rutusan anak tangga enggak kan ya kan? hahaha iya, tapi gue akan coba kok demi kemenangan yang oke tiket masuknya tau gak? 10 ribu aja yang murah banget kan? murah banget, lembalan beras itu lumah ini emang di Bali kan? murah banget ya cocok banget tuh buat orang-orang adventure wih di adventure parah ya orang-orang berdolong gitu ya kan? cocok itu bagus nah kalo gue mau ngeliat pemenangan yang hijau-hijau ya ngga sih jangan gue sampai santai tiba gue gak dengar ada loh pasti namanya TANAH WUK jadi TANAH WUK jadi TANAH WUK ini tuh kayak sebuah lembah dengan pepohonan yang mengelilingnya yang seger suasananya asri banget terus bisa langsung ngeliat ya jangan tidur terus bisa langsung ngeliat akhirnya sungai tukar penelit yang bersih terus Mas Bruno disana banyak banget spot foto yang instagramable banget terus lain itu juga bisa main outbound jadi tuh gak mungkin bosen lah orang-orang kesana itu baru gue demen tempat cita kayak gitu tuh yang terakhir nih Mas Bruno harus cobain adalah kok PURL TAMAN AYUN ih gak itu cuma empat ya kita belum mencara yang lain-lainnya lagi jadi nih PURL TAMAN AYUN ini sesuai namanya adalah sebuah taman yang cantik sebuah perpat yang cantik oke jadi tuh disitu tuh Mas Bruno bisa ngeliat kayak pas disana merasakan seperti ada di kerajaan ini terus disana juga ada pemandangan yang asri udaranya juga adung banget pokoknya Mas Bruno harus cobain kesana ke PURL TAMAN AYUN GASKEN LAH gue langsung sono ternyata iyalah yang tuankan gotta Whoa אש itu ini Tidak tidak ini pokoknya mau turunnya kapan yang pasti di air pasti turun gue mau langsung ke Bali cara oke gue tumput lo semua di Bali Iya ga? lu yangın nungguin gue kan? iya maksudnya Biar dibayarin malu nungguin gua Oke, kembali dah Selanjutnya kita ketemu di Badung ya Yuk balik Eh, lo talent rumah aja ya Kembali, balik guys Kembali, balik